Jokowi 55,9%, Prabowo 14,1% Servailit Bank Kompas menunjukkan elektabilitas Presiden Jokowi Dodo mengalami kenaikan Sementara elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menjadi penantang terkuat petahana justru mengalami penurunan Dikutip dari Kompas hari ini, Senin, 23 April 2018, responden yang memilih Jokowi apabila Pilpres digelar saat ini mencapai 55,9% Angka itu meningkat dibandingkan dengan 6 bulan sebelumnya, elektabilitas Jokowi masih 46,3% Sementara itu, potensi keterpilihan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto 14,1% Turun dari hasil survei 6 bulan lalu yang merekam angka 18,2% Survei ini dilakukan pada 21 Maret 1 April 2018 sebelum Prabowo menyatakan kesiapannya maju sebagai calon Presiden Bira Kornas Partai Gerindra, 11 April lalu Penurunan elektabilitas tidak hanya terjadi pada Prabowo, tetapi juga pada calon potensial lainnya Hasil survei elektabilitas tokoh nasional mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio yang sebelumnya dipilih 3,3% kini jadi 1,8% Calon lainnya semakin susut keterpilihannya menjadi kurang dari 1% Naiknya elektabilitas Jokowi dan turunnya potensi keterpilihan tokoh-tokoh penantangnya bisa dijelaskan dari dua sisi Hasil survei Litbang Kompas terkait kepuasan secara umum terhadap kinerja pemerintahan Jokowi Yusuf Kala pertama, naiknya kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi Kedua, masih kaburnya kepastian calon penantangnya untuk maju dalam pemilu 2019 Survei tatap muka ini dilakukan kepada 1.200 responden secara periodik oleh Litbang Kompas pada 21 Maret 1 April 2018 Populasi survei warga Indonesia berusia di atas 17 tahun Responden dipilih secara acak bertingkat di 32 provinsi Indonesia dan jumlahnya ditentukan secara proporsional Tingkat kepercayaan survei ini 95%, margin of error plus minus 2,8% dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana Sama sekali, channelnya yang lebih baik Sama sekali, mulai dari satu per제